selamat datang di channel youtube gue pada kesempatan kali ini gue pengen bikin vlog ketanya tentang Jimny lagi karena gue masih di Bekasi ya dikarenakan bahan gue bocor ya berarti bocor dikarenakan itu bannya juga udah gak layak pakai karena udah 7 tahun karena ban gue yang AT itu yang dipakai di Jimny gue itu keluaran tahun 2011 nah jadi udah gak layak nih jadi buat kalian kalau pakai ban di atas 5 tahun jangan dipaksain ya nah ini ban gue udah hampir retak-retak udah hampir retak-retak kayak gini ini keluaran tahun 2011 mana sih ya nah nih pembacaannya ini 11 tahun kalau gak salah ini bulan ya ini kalau gak salah bulan bulan sembilan hari tiga jadi udah 7 tahun sekarang 2018 dan gue ganti ban nah ini sama AA nya nih dari toko ban nya nih nah ban yang gue pilih adalah extra grip nah kenapa sih pasangnya di rumah karena kan tadi bocor nah bukannya berarti gue gak bisa ganti sendiri ya nah jadi gue tuh gak punya alat dongkrak yang tinggi nah jadi gue gak mau mau gak mau harus nyuruh orang toko ban nya mandiri jaya ban mandiri jaya ban di daerah Mestika Jaya depan gardu PLS nah ini kita sekarang memasang empat-empat nya sama AA nya semua buat kalian yang pengen pakai extra grip nih cocok banget buat JDM karena kenapa satu lagi gue ulangin lagi jadi kata-kata gue dia gak nyutuh fender nah liat ya ya padahal kan pelak gue 6.5 ya dan dia tuh enggak enggak keluar kalau ini kan keluar nih ini ban 235 dia keluar nah kalau pakai extra grip dia gak keluar nah ini cocok banget buat main JDM karena ban nya agak tipis dan ini tuh kayak ala-ala power clip ya iya sih ya kalau dilihat tuh kayak ban-ban power clip tapi makin kayak kalau lo pengen main retro makin cakep lagi nah nanti kita lihat semua pas lagi dipasang gimana kemarin gue udah pernah bikin video tentang Avantec ya velg-velg kaleng nah ini contoh velgnya Avantec yang mereknya apa yang namanya Starco nah ini ada yang pemilik ban toko ban ayo Om Paisal untuk Avantec itu berapa om? agak-agak aja dong Avantec 800 oh 800 oh ternyata 800 ribu satunya satu bijinya itu baru om? iya nanti dikaliin aja udah nanti kalau mau pasang bisa kesini ya mantap nah ini yang punya ini baru dateng om Paisal oke nah ini ban nya udah kepasang semua nih mantap ya mantap cuman emang kalau di tol jadi berisik iya emang kalau extra grip emang berisik kalau extra grip emang kalau di tol berisik oke guys alhamdulillah ban udah terpasang dan ya emang kalau resikonya pake ban extra grip ya itu pasti pasti ya pasti dibanding ban AT kan karena gue sebelum pake ban AT itu emang lebih cepet abis kalau di jalan asfal emang nah terus juga lebih berisik pasti kalau di tol tuh ya pasti lebih berisik ya cuman masih berisik wajar lah ibaratnya kita juga kita naik jimney kan gak terlalu parah-parah banget berisiknya jadi ini kalau kesimpulannya kalau kalian ya kalau emang kalian mau main ke aliran JDM terus udah pake pelak 5,5 sebenernya bagusnya 5,5 ya kalau gue kan masih pake pelak 6,5 ya axle jadi pake lebar 6,5 itu masih agak keluar cuman tapi bikin banget bikin banget jadi gak terlalu gak terlalu melebar nah jadi cocok nih buat kalian kalau yang mau main JDM terus mau keliatan ngobrut gak pake ban Jepang gak pakenya extra grip nah sebenernya ya sebenernya kalau emang kalian mau totalitas JDM pakenya Yokohama terus pake ban Toyo itu lebih cocok cuman harganya gimana sih antara ban AT Braxton 235 sama sekarang udah diganti ban extra grip 7,00 700 mereknya Goodyear nah itu kalau perbedaannya diantara ban AT yang sebelum gue pake dengan yang sekarang itu untuk masalah berisik ya jadi ada suara ban ya karena emang kalau extra grip wajar ya ibaratnya udah hal mutlak kalau emang suaranya lebih keluar dibanding yang AT jadi kayak ada dari dalam tuh kedengeran suara ban tapi gak terlalu parah jadi cuman biasa lah dan ban MT pun juga begitu ban MT juga rada-rada ada suaranya keluar jadi emang kalau ban-ban pacul tuh wajar ya kalau keluar suara jadi kalian kalau misalnya pengen ganti ban pacul kayak sejenis extra grip ban MT itu wajar kalau emang ada suaranya nah tadi kan gue bilang kalau itu gak berisik-berisik banget ya dan ternyata extra grip gila lumayan berisik berisiknya melebihi ban MT nah ini kan gue lagi gas gue lepas ya gasnya nah kalau misalnya kalian kedengeran ini suara dengungan dengungan bukan mesin tapi dengungan ban parah mungkin itu aja dari gue pokoknya gue sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini pokoknya dari gue jangan lupa like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian video yang menurut kalian bermanfaat dan juga kalau kalian ada masukkan kritik atau saran atau segala pengen diskusi silahkan aja share sorry coret-coret di komen gue oke udah itu aja dari gue gue Aji Akbar pamit undur diri